yoo oke ketemu lagi dengan encik disini nah encik disini akan yaitu membahas mengenai game legendari fishhunter temen-temen ya dimana kita akan membahas yaitu salah satu komentar dari kalian di konten gua sebelumnya dimana ada yang berkomentar dari hanzo official 99 bang cara buka biome bajak laut bang encik semoga dibalas atau dibikin kontennya oke temen-temen ya jadi disini encik akan bahas mengenai bagaimana cara menyelesaikan yaitu misi utama untuk mendapatkan biome bajak laut ya di game legendari fishhunter temen-temen ya buat temen-temen yang udah penasaran bagaimana untuk misinya dan apa aja yang dibutuhkan kalian jangan lupa untuk selalu ditinggalkan like comment dan subscribe sudah terima kasih banyak langsung aja kalau gitu kita akan bahas untuk di step yang pertama untuk misi utama mendapatkan biome bajak laut di step yang pertama yaitu pastikan kalian udah update legendari fishhunter versi 1.4.3 temen-temen ya kalian cek di bagian bawah saat kalian masuk ke ingamnya versinya pastikan 1.4.3 atau lebih itu mengenai di poin yang pertama lanjut di di poin yang kedua yaitu bertemu dan berbicara dengan Victor di depan toko ikan ini kan toko ikan temen-temen ya fishhunter di depan sini ada NPC Victor langsung aja kita ngobrol untuk di step yang kedua ya bertemu dan berbicara dengan NPC Victor untuk di step yang kedua ini hey Victor kenapa kamu aku kembali lagi Oh kamu aku butuh bantuanmu lagi encik kapalku rusak parah kami diserang oleh makhluk mengerikan di Viking Island Viking Island makhluk mengerikan apa yang terjadi beberapa kruku tewas dan mesinnya hancur aku butuh mesin kapal baru supaya bisa berlayar lagi aku perlu bantuan kamu encik bantuan apa aku butuh uang untuk beli mesin kapal baru kalau kamu bisa bantu aku janji akan membayarmu kembali baik berapa banyak yang kamu butuhkan kira-kira cukup buat mesin kapal baru aku benar-benar memerlukannya Oke aku akan bantu jangan khawatir jadi berapa uang yang kamu butuhkan aku perlu 100 ribu Oh kita lanjut untuk di step yang ketiga teman-temannya dimana kita perlu kasih 100 ribu ya ke NPC Victor untuk membeli mesin kapal teman-temannya langsung aja kalau gitu kita kasihkan 100 ribunya untuk di step yang ketiga ini bagaimana kamu punya uangnya sudah dong ini uangnya yang kamu butuhkan untuk mesin uang baru 100 ribu kan Iya terima kasih kamu penyelamatkanku terima kasih encik setelah kita sudah di step yang ketiga yaitu kasih 100 ribu ke NPC Victor kita cek di bagian tugas temen-temen ya Nah untuk 100 ribu kita udah langsung aja kita ambil disini waktu kita sudah menyelesaikan misi utamanya untuk ambil hadiahnya nggak dapet duitnya ya semoga segera di fix ya atau segera dibenahi untuk bug ini harusnya kalau kita klaim harusnya dapet uang teman-teman ya oke lanjut di step yang keempat yaitu mesin bekas temui dan bicara dengan Victor bantu dia bawakan mesin barunya jadi di step yang keempat temen-temen ya bertemu dan berbicara dengan NPC Victor di depan cafe langsung aja kita menuju cafe disini temen-temen ya karena NPC Victor sudah menunggu kita untuk di step yang keempat ini langsung aja encik bantu aku lagi tolong masalah apalagi sekarang Victor mesin baru ternyata mahal sekali tapi aku bertemu seseorang yang menjual mesin bekas mesinnya masih bagus jadi aku beli bekas aja aku sudah membeli mesinnya ke orang itu dan sudah kubayar juga lalu apa yang bisa kubantu bisakah tolong ambilkan mesin bekas itu untukku dimana mesinnya seseorang yang kutemui adalah penjual ikan dia bilang nanti ambil mesinnya di depan toko ikan jadi kamu ambil mesinnya di toko ikan ya baik aku akan segera pergi dan membawanya Terima kasih kamu memang bisa diandalkan kita lanjut untuk di step yang kelima ya temen-temennya kita langsung aja pergi ke toko ikan temen-temennya untuk mengambil yaitu mesin bekas yang dibutuhkan oleh Victor langsung aja kita lari ke toko ikan disini untuk mengambil mesinnya ini dia untuk mesinnya langsung aja kita ambil temen-temen ya kita ambil dahulu seperti ini untuk di step yang kelima lanjut jadi step yang kelima ini kalau kita udah ambil langsung aja kita kasihkan ke NPC Victor di depan cafe ya yang butuh mesin bekas ini langsung aja teman-teman di step yang kelima ini kita langsung aja menuju ke NPC Victor nah ini ya Victor langsung aja apakah kamu sudah mengambil mesin kapalnya sudah dong ini mesinnya Victor bagus ini jauh lebih murah daripada yang baru Terima kasih enci aku berhutang banyak kepadamu sama-sama Victor berapa orang krumu yang meninggal dunia tiga orang dan mereka adalah kru andalanku monster seperti apa yang menyerang kalian aku tidak melihatnya dengan jelas tapi yang jelas adalah monster itu tiga kali lebih besar dari ukuran kapalku sudah dulu aku mau pasang mesin ini segera sampai ketemu lagi nanti encik Terima kasih sudah membantuku sama-sama Victor kita lanjut untuk di step yang keenam teman-temannya dimana kita bertemu dan berbicara dengan NPC Victor di dermaga setelah kita sudah bantu mengambilkan mesin bekas disini ada perbaikan kapal bicara dengan Victor dan bantu dia membayar biaya perbaikan kapal jadi langsung aja di step yang keenam kita bertemu dan berbicara dengan NPC Victor di dermaga ini dia langsung aja kita ngobrol dengan NPC Victor di step yang keenam ah encik maaf kali ini aku akan merepotkan mu lagi ada apa lagi Victor motor mesin kapalnya sudah kupasang tapi aku tidak menyadari ternyata kapalku rusak parah lubang dimana-mana aku harus segera memperbaikinya aku dan kru sepakat untuk kembali lagi ke tempat itu segera Baiklah apa yang bisa kubantu lagi aku perlu uang untuk memperbaiki kapalku yang rusak berapa uang yang kamu butuhkan cukup banyak yang harus aku perbaiki aku perlu setidaknya 150.000 untuk biaya perbaikan cukup banyak juga memangnya apa saja yang rusak hampir semuanya dek erta lambung bocor dan beberapa komponen lainnya hampir patah Wah terdengar parah sekali Iya untuk memperbaikinya aku butuh dana yang lumayan besar setidaknya 150.000 kita lanjut untuk di step yang ketujuh temen-temen ya karena si NPC Victor ini membutuhkan 150.000 untuk memperbaiki kapal langsung aja ya untuk di step yang ketujuh ini kita ngobrol lagi dengan NPC Victor jadi gimana kamu mau bantu aku membayar biaya perbaikan kapal sebanyak 150.000 kamu punya uangnya sudah dong sudah ini uangnya Terima kasih dengan ini aku bisa mulai memperbaiki kapal secepatnya apa yang akan kamu lakukan setelah kapal ini selesai diperbaiki aku dan kru akan balas dendam pada monster yang menyerang kapal kita dan telah membuat beberapa kru kapalku tewas balas dendam bagaimana caranya aku butuh senjata dan amunisi aku pergi dulu aku akan memperbaiki kapal ini segera Terima kasih banyak encik kita lanjut untuk di step yang ke-8 yaitu bertemu dan berbicara lagi ya dengan NPC Victor di dermaga mengenai senjata dan amunisi bicara dengan Victor dan bantu dia mengambil stok senjata dan amunisi di toko senjata temen-temen ya Oke kalau gitu langsung aja ya untuk di step yang ke-8 kita interaksi dengan Victor disini Halo encik kapalnya hampir selesai diperbaiki tapi untuk menghadapi monster itu kami butuh lebih dari sekedar kapal apa maksudmu kami butuh senjata monster itu bukan lawan yang mudah sudah banyak kru yang dibunuh olehnya jadi kamu ingin melawan monster itu Iya aku akan hancurkan monster syalan itu dan bisakah kamu membantuku aku sudah pesan beberapa senjata dan amunisi di toko senjata dekat pelabuhan kamu bisa tolong ambilkan apa yang harus aku ambil tolong bawakan senjata dan amunisi yang ku pesan di toko senjata baiklah terima kasih aku akan menyelesaikan beberapa hal di kapalku aku tunggu disini kita lanjut untuk di step yang ke-9 yaitu langsung aja kita pergi ke toko senjata untuk mengambil senjata dan amunisi untuk NPC Victor langsung aja kita ke NPC toko senjata karena di toko senjata ada amunisi dan ada yaitu senjatanya ini dia temen-temen ya ini dia senjatanya terus ada yaitu amunisinya di dalam tuh kan langsung aja kalau gitu kita ambil temen-temen ya ditambil senjata dan amunisinya di depannya yaitu toko senjata atau gansop ya langsung aja kita ambil kalau kita udah ambil langsung aja kita lanjut di step yang ke-9 ini kita berikan yaitu kepada NPC Victor temen-temen ya yang ada di dermaga langsung aja kita menuju ke NPC Victor untuk di step yang ke-9 ini kita langsung aja ngobrol dengan NPC Victor gimana sudah kamu ambil senjata dan amunisi dari toko senjata sudah dong ini senjata dan amunisinya bagus sekali dengan ini kami bisa mempersiapkan diri untuk melawan monster itu apa rencanamu selanjutnya aku akan memikirkan cara menangkap monster sialan itu setelah kita berhasil melawannya akan kupikirkan sambil memperbaiki beberapa hal di kapal terima kasih banyak encik kita lanjut untuk di step yang ke-10 temen-temen ya kita bertemu dan berbicara dengan NPC Victor di dermaga temen-temen ya langsung aja kita bertemu lagi dengan NPC Victor di bagian dermaga untuk tulis yang ke-10 encik ada apa Victor aku sudah memikirkan cara menangkap monster sialan itu kapal dan senjatanya juga sudah siap tapi tentu senjata saja tidak cukup untuk mengalahkan monster itu apalagi yang kamu butuhkan kita butuh jaring raksasa untuk mengikat setelah dia tumbang jaring raksasa dimana kamu bisa mendapatkannya ada seorang nelayan tua yang menyimpan jaring sebesar itu dia tinggal di pantai dekat kapal tua kamu bisa pergi ke sana dan minta jaringnya tapi sebelum kamu mengambilnya aku sangat berterima kasih atas semua bantuan yang kamu berikan kepadaku kamu memang sangat baik sebelum berangkat aku akan memberikanmu peta baru lagi peta kemana nanti saja kamu lihat langsung sekarang bisakah kamu mengambilkan jaring itu baiklah aku ambilkan jaringnya sekarang jangan jangan lupa jaring itu berat siapkan dirimu jadi di step yang ke-11 yaitu kita pergi ke kapal tua untuk mengambil yaitu jaring besar untuk NPC Victor katanya itu ada di kapal tua ini dia nih ini kan kapal tuanya temen-temen ya di sini ada jaringnya langsung aja kalau gitu kita ambil untuk jaringnya di step yang ke-11 ini Nah kalau kita udah ambil jaringnya langsung aja kita bicara lagi dengan NPC NPC Victor temen-temen ya di step yang ke-11 ini langsung aja kita bicara ya dengan NPC Victor di step yang ke-11 ini bagaimana kamu menemukan jaringnya sudah dong sudah ini jaring raksasanya dan itu berat sekali hahaha aku tahu itu tapi kamu berhasil itu yang penting dengan senjata dan jaring ini kita punya kesempatan untuk mengalahkan dan membawa monster sialan itu terima kasih untuk semua bantuanmu bagaimana dengan petanya Oh benar juga hampir saja aku melupakannya ini adalah peta menuju Viking Island kok Viking Island bajak laut maksudnya tempat kemarin aku dan kru kapalku diserang monster sialan itu tempatnya sama berbahayanya dengan pulau lainnya tapi kamu pasti menyukainya banyak tempat di sana untuk kamu menangkap ikan terima kasih Victor sama-sama ence kalau begitu aku berangkat duluan dan terima kasih atas semuanya bantuan kamu yuk kita cek lagi disini sepertinya untuk main questnya ya udah selesai itu kita cek semuanya udah selesai ya di step yang ke-11 kita ambil langsung semuanya seperti ini tuh kalau kita ambil hadiahnya nggak dapet duit guys percuma kita cek di bagian peta apakah udah buka ternyata pulau bajak laut sudah terbuka teman-teman langsung aja kita menuju ke pulau bajak laut ya untuk explore sedikit-sedikit aja seperti biasa kalau kita pilih seperti ini ada waktu siang malam cerah hujan badai langsung aja kita pergi ya kita pengen tahu kalau pulau dari bajak laut tuh bagaimana guys Oh banyak kapal bajak lautnya tuh tuh kapal kayak gitu tuh apalagi itu juga kapal tugas jadi ada banyak tempatnya bajak laut guys kita coba aja ya berkeliling ya kita menuju ke kapal yang terbang itu di kiri tuh masa kapalnya terbang guys Oke jadi inilah tempat yaitu beome bajak laut ya kalian bisa explore mengenai tempat baru ini bisa mancing atau bisa yang lainnya ya untuk mendapatkan yaitu ikan lengket dari sini jadi seperti itu aja temen-temennya untuk bagaimana cara menyelesaikan yaitu misi mendapatkan beome bajak laut di game legendari fish hunter temen-temen ya buat temen-temen yang belum update silahkan di update jika menurut temen-temen konten ini sangat bermanfaat dan informatif kalian juga jangan lupa untuk selalu ditinggalkan like dan subscribe dan sampai jumpa semuanya dan terima kasih bye bye wih ternyata disini ada kapal singa guys seperti kayak kita ya nggak tahu apakah ini kita sudah bisa ekspor atau bagaimana nih ke tempat kapal ini Oh masih ketap-tap guys kayak bisa guys yanuuu hai hai